Ketika terdapat pihak lain yang dia bersedia membayar mercenary tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka mercenary tersebut dikhawatirkan dengan mudah akan berianat, karena sifat dasar mercenary ini termotivasi oleh uang semata. Ini tentu sangat mengancam dan menimbulkan kesulitan mitigasi resiko, karena mercenary tersebut sulit sekali untuk dikendalikan. Hai Global Citizens, merhaban, selamat datang di Claudia Syarifat TV, channel yang membahas isu-isu global. Global Citizens banyak yang penasaran dan bertanya, mengapa kok negara-negara yang kaya, yang memiliki banyak personil militer dan senjataan canggih, seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan Arab Saudi, malah menggunakan tentara bayaran. Bukankah seharusnya sudah cukup dengan menggunakan tentara nasionalnya mereka saja ya? Sebelum kita coba kupas, mari terlebih dahulu kita cek bersama peringkat kekuatan tempur negara-negara di dunia. Kita coba lihat laporan tahunan Global Firepower. Ya, mari kita lihat ini Military Strength Ranking per tahun 2022. Ini tentunya sudah dihitung, dikalkulasi berdasarkan kemampuan militer, kemudian letak geografi, logistik, dan kemampuan finansial setiap negara. Ini kita lihat Amerika Serikat berada di urutan pertama, kemudian diikuti oleh Rusia, China, ada India di urutan keempat, lalu kita lihat ini ada Turki di urutan ke-13, Iran di urutan ke-14, ada Indonesia di urutan ke-15, lalu ini kita lihat ada Arab Saudi di urutan ke-20, Ukraina di urutan ke-22, ini kita lompat-lompat saja ya, ini ada Thailand di urutan ke-29, Irak di urutan ke-34, lalu ada Syria di urutan ke-47, lalu ada Malaysia di urutan ke-48, ini kita coba cari Yemen ya, Yemen di urutan ke-80, lalu ada Liberia di urutan ke-138 ya. Selanjutnya, mari kita cek anggaran belanja militer masing-masing negara. Mari kita amati anggaran belanja militer setiap negara per tahun 2022 ya, ini dari mulai yang nominal terbesar, kemudian terkecil ya nanti. Ini ada Amerika Serikat di urutan pertama, dengan anggaran belanja sebanyak 770 miliar dolar, lalu kemudian China, ini selisihnya agak jauh ya antara Amerika dengan China, ini China 250 miliar 240 juta dolar, lalu ada Rusia sebanyak 154 miliar dolar, lalu di urutan ke-9 ini ada Saudi Arabia, dengan nominal anggaran belanja militer sebanyak 46 miliar dolar. Mari kita cari ini tadi, Yemen, ini pasti ada di urutan yang agak bawah ya, ya karena kita mau bandingkan Yemen dengan Saudi tadi. Ini Yemen, mana ini, nah ini Yemen, anggaran belanja militernya ini senilai 1 miliar 10 juta 70 ribu dolar, ya itu dia. Kemudian mari kita lihat personil aktif mereka, seberapa banyak sih? Nah, personil aktif ini merupakan angkatan bersenjata yang siap untuk diterjunkan kapan saja apabila diperlukan. di urutan pertama ada China dengan manpower sebanyak 2 juta, lalu kemudian ada Amerika Serikat di urutan ketiga setelah India, ya ini Amerika Serikat memiliki manpower sebanyak 1 juta 390 ribu, lalu ada Rusia dengan manpower sebanyak 850 ribu, ini Rusia berada di peringkat kelima, selanjutnya ada Indonesia, ini berada di urutan ke-12 dengan manpower sebanyak 400 ribu, selanjutnya ini ada Ukraine, Ukraine ini memiliki manpower sebanyak 200 ribu, lalu selanjutnya kita cari Yemen, Yemen ini berada di urutan ke-65 dengan manpower sebanyak 45 ribu, sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan Saudi Arabia yang tadi berada di peringkat ke-20 ya, begitu juga dengan Rusia yang berada di peringkat ke-5 dan tadi Ukraina di peringkat ke-23, ini Amerika Serikat bila dibandingkan dengan negara-negara yang diinvasinya tentu masih sangat unggul ya, sampai disini pasti ada sebagian dari global citizen yang semakin bertanya-tanya, kok malah negara-negara yang memikir kekuatan militer hebat, jumlah manpower yang banyak, kok malahan menggunakan tentara bayaran, jika ditarik mundur ke belakang, mercenary ini sudah berkembang di Italia pada abad ke-14, yang dikenal dengan istilah condottieri, yakni militer swasta yang setuju memberikan layan keamanan tertentu yang dideskripsikan dalam kontrak tertulis atau condotte. Nah, aktivitas ini berlangsung sepanjang periode renesans, saat peradaban di Italia mulai berkembang, bahkan sebenarnya lebih jauh dari itu, pasukan mercenary ini telah memberikan kontribusi pada industri perang setidaknya sejak Ramses II memerintah Mesir. Di zamannya Nabi Musa ya, Ramses II itu adalah fir'an ketiga dari dinasti ke-19 Mesir yang sering dianggap sebagai masa kejayaan dan periode terkuat Mesir pada zaman di Sepuno. Ini bisa jadi contoh di dalam sejarahnya, bagaimana tentara bayaran dapat penopang keberhasilan suatu pemerintahan. Ya, Global Citizens, logika sederhana di balik penggunaan mercenary ini adalah perang menjadi fenomena barbat. Negara kaya, mereka lebih memilih memperkerjakan orang asing daripada warga negara mereka sendiri. Realitas tersebut memunculkan anggapan bahwa membayar mercenary ini dinilai lebih mudah dan efisien daripada melatih penduduk pribumi untuk dijadikan kekuatan tempur. Alasannya, ya penduduk pribumi tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka dan mengorbankan tanggung jawab dalam keluarga mereka yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup. Bahkan, bukan hanya kelangsungan hidup individu atau keluarga, tetapi juga pendapatan pajak negara akan berkurang jika penduduk pribumi sebagai salah satu sumber pajak ini diharuskan berhenti dari pekerjaan mereka, kemudian bergabung untuk dilatih menjadi tentara nasional. Penting untuk kita catat, mercenary dilihat sebagai akpar tidak sah ini sejak berdirinya sistem Westphalia sejak abad ke-19 di mana kedaulatan atau sovrente pertama kali diperkenalkan. Konsekuensinya apa? Ya, negara harus mempergunakan prajuritnya sendiri sebagaimana yang dipertegas oleh tokoh realisme seperti Machiavelli bahwa mercenary ini dianggap berbahaya dan mengancam kedaulatan, mengancam monopoli of force yang dimiliki oleh suatu negara. Tetapi, Max Weber yang juga seorang tokoh realisme menambahkan bahwa monopoli ini sebenarnya dapat didistribusikan kepada lembaga atau individu lain dengan syarat negara mengizinkannya. Nah, ini yang mungkin menginspirasi pemerintah negara-negara modern untuk melakukan hal demikian. PMC di era modern ini muncul setelah berakhirnya perang dingin yang didasari oleh beberapa faktor. Pertama, akhir dari perang dingin dan demilitarisasi global ini menciptakan surkus tenaga kerja dan peralatan militer. Banyak anggota militer yang akhirnya menganggur. Kedua, berakhirnya perang dingin. Ini artinya juga berakhirnya patronase negara adidaya terhadap negara dunia ketiga yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya kerusuhan sipil di banyak negara dunia ketiga. Hal ini akibatnya banyak sekali permintaan akan layanan militer dari negara dengan kapabilitas militer rendah. Kemudian ketiga, pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an ini merupakan kelahiran proyek neoliberal. Terjadi gerakan diregulasi perdagangan, pergerakan modal, dan privatisasi layanan negara hampir di seluruh dunia barat. Amerika Serikat Mereka masih menyimpan trauma yang mendalam akibat perang Irak di mana banyak personil militer Amerika Serikat yang menjadi korban. Mereka sudah lelah menghadapi kematian tentara nasional, bahkan tentara yang selamat ini seringkali mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD akibat ternyanyang diingatan mereka tentang kekerjaan perang yang terjadi di medan tempur. Lalu reaksinya, masyarakat Amerika Serikat menolak untuk melepas anggota keluarga mereka pergi berperang karena trauma tersebut, sehingga penggunaan personil militer swasta merupakan sebuah alternatif apabila ingin melancarkan pertempuran. Meskipun demikian, media Amerika Serikat jarang sekali memperbincangkan tentang isu militer swasta kecuali jika terdapat skandal tertentu. Di saat Amerika Serikat memiliki kebijakan untuk merotasi personil militer mereka setiap 6-12 bulan, personil militer swasta ini bersedia untuk tinggal lebih lama. Biasanya, perusahaan menawarkan bonus yang signifikan untuk personil militer yang dia bersedia dikontrak lebih lama. Hal ini membuat perusahaan militer swasta menuai keuntungan yang besar. Dan militer swasta melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk memperoleh lebih banyak pendapatan. Apalagi jika perang berlangsung semakin lama, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh mereka. Jangan lupa, Amerika Serikat memiliki sistem wajib militer, tetapi kontrak hanya berlaku untuk beberapa tahun. Setelah kontraknya habis, maka prajurit itu kembali menjadi kayak biasa. Oleh karena itu, banyak muncul perusahaan yang bersedia menampung. Kemudian para veteran, veteran di Amerika Serikat ini bisa merupakan anak muda berumur 20 tahunan. Berbeda dengan konsep veteran yang ada di benang orang Indonesia. Seringkali mereka akhirnya direkrut untuk menjadi personil PMC. Ini juga bisa terjadi di negara-negara lain yang gemar berperang. Lalu bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi memiliki perlengkapan perang yang lengkap sesuai dengan kekayaan materi yang dimiliki oleh negara yang disebut sebagai petrodolar selain negara Arab lainnya. Meskipun demikian, terdapat keraguan terkait kemampuan nyata dan kualitasnya di medan perang. Nah, komitmen Arab Saudi untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah ini dibuktikan melalui upayanya untuk membangun militer kelas dunia. Arab Saudi mengakui bahwa militer yang kuat adalah kunci utama untuk membendung ancaman terhadap keamanan nasional. Nah, coba kita ingat-ingat kasus yang telah terjadi atau masih berlangsung yakni invasi Arab Saudi terhadap Yemen. Kita lihat dulu berdasarkan review tahunan Global Fair Power tahun 2018. Ini Arab Saudi menduduki peringkat ke-26, sementara Yemen menempati peringkat ke-66. Ini Arab Saudi harusnya memiliki kemandirian untuk melancarkan intervensi militer ke Yemen ya. Tetapi Arab Saudi malah menggunakan jasa private military company. Tindakan Arab Saudi ini tentu terkesan berlebihan, apalagi untuk menyerang Yaman yang termasuk ke dalam kategori negara miskin atau less developed country. Mari kita lihat struktur militer Arab Saudi. Nah, gambar struktur organisasi ini terlihat rumit atau rigid ya karena terdapat tiga menteri yang paralel. Ketiganya, menangani masalah pertahanan keamanan. Hal ini menunjukkan corak khas Saudi. Hanya saja kurang lazim ya dalam proses pengeran angkatan bersenjata. Dalam situasi perang, maka semua matra darat, laut, udara ini harus dipegang oleh satu perintah komando. Dengan pembagian tugas yang jelas, ibaratnya kekuatan bersenjata itu dibuat tidak terkonsentrasi. Tetapi dibuat terpecah-pecah mengingat Arab Saudi ini trauma dengan pembangkangan. Struktur tersebut agak kompleks karena menyesuaikan dengan kepentingan Arab Saudi sendiri yang berbeda dengan negara lain tentunya. Kerajaan Arab Saudi ini di dalamnya terdapat pangeran-pangeran yang setingkat dengan jenderal perang. Di bawah Raja Salman tentunya ya. Yang satu sama lain mereka berpotensi bersaing dalam kekuasaan. Global citizens perlu kita ketahui bahwa suatu negara disusun dengan karakteristik dan historisnya. Serta lingkungan strategis di sekitarnya. Nah Arab Saudi ini berproses dari negara tradisional menjadi negara petrodolar. Dengan eksplorasi minyak bumi yang sangat besar, semua organ di atas ini cocok ya apabila digunakan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Raja Arab Saudi sebagai panglima perang memiliki hak untuk memilih komandan untuk setiap angkatan bersenjata. Tidak jauh berbeda dengan posisi menteri. Posisi ini diperebutkan dengan sengit. Struktur terpisah dan rantai komando angkatan bersenjata bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Arab Saudi. Tetapi banyak negara-negara di wilayah Timur Tengah termasuk Iran, Irak, atau Syria di masa lalu atau bahkan sampai saat ini mereka masih menggunakan struktur militer ganda. Lain halnya dengan Amerika Serikat, Arab Saudi meskipun memiliki anggaran belanja yang besar, armada udara yang kekuatannya paling canggih di Timur Tengah. Tapi sebenarnya kekuatan manpower mereka agak diragukan ya karena belum pernah ikut secara langsung dalam pertempuran. Jadi mereka lebih baik menggunakan tentara bayaran. Dari segi teknologi militer, Arab Saudi ini ibarat sebuah toko dengan etalase, dengan perlengkapan perang. Tetapi belum tentu si pemilik toko ini pandai memainkan perlengkapan perang tersebut. Militer Arab Saudi terlihat kuat, tetapi dalam perang modern belum dapat memberikan suatu bukti untuk menang perang. Dengan kata lain, kemampuan battle proven Arab Saudi ini belum teruji. Dalam hal ini, Arab Saudi belum pernah teruji dalam sebuah perang besar dengan gelar kekuatan bertarung langsung baik daratan, lautan, maupun udara secara mandiri. Walaupun dalam perang teluk dua, mereka tergabung dalam pasukan multinasional melawan Irak. Selama sejarah modern Arab Saudi, mereka bukan tipe yang ofensif atau ekspansionis. Jika Arab Saudi ofensif, maka sudah pasti telah menyerang Israel dan juga memiliki armada laut sendiri yang berpatroli ke beberapa samudera seperti halnya Amerika Serikat. Jadi, Arab Saudi ini hanya memiliki pertahanan untuk mempertahankan lidi semata. Di samping itu, terdapat fakta bahwa angkatan bersenjata di Arab Saudi direkrut berdasarkan suku, termasuk pemilihan para petinggi militer yang dipilih secara nepotisme, bukan berdasarkan atas profesionalitas atau prestasi. Hal itu secara tidak langsung mempengaruhi kualitas angkatan bersenjata di Arab Saudi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidak heran jika Arab Saudi bergantung terhadap IMC dalam melancarkan intervensi militer terhadap Yaman. Global citizens, intinya adalah perang merupakan salah satu hal yang dibenarkan bagi suatu negara dalam mencapai tujuan politiknya. Tetapi, perang harus dijalankan dengan kata cara yang terhormat dan satria. Arti penting perang ini terletak pada semangat nasionalisme yang melekat pada jiwa para prajurit, serta konsistensi seluruh pihak yang terlibat untuk bertempur secara benar dan pegang tubuh pada hukum humaniter internasional. Hakikat good governance adalah di mana hukum dan politik ini ibaratkan seperti rel dan kereta. Hukum harus kokoh dan politik harus berjalan sesuai dengan alur hukumnya. Ya, global citizens, itu tadi. Analisi singkat mengapa negara dengan manpower yang memadai, yang jumlahnya banyak kok malah memilih menggunakan mercenary atau PMC dalam perangnya. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan di-like, subscribe, komen, dan jangan lupa di-tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal isu-isu menarik berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!